Steris jenazah kabur, cerita kali ini datang dari Kak Mirna yang tinggal hanya berdua dengan ayahnya Ibunya sudah meninggal, pengalaman horor ini dialami oleh Kak Mirna dan ayahnya yang bekerja sebagai guru kuci makam di kampungnya Nah sikat cerita, ada kejadian waktu itu, Kak Mirna masih kuliah, dia sama ayahnya baru aja selesai melakukan proses pemakaman Lokasi kuburan barunya taknya paling deket sama rumahnya Kak Mirna Nah malam itu Kak Mirna masih melek sampai jam 2 pagi, lagi ngerjain skripsi Nah tiba-tiba dia melihat ada cowok badannya tinggi, besar, lagi cangkul-cangkul tanah di kuburan baru itu Dia kaget lah, langsung panggil ayahnya Dan waktu mereka berdua ngecek, kuburan yang jelas-jelas tadi udah diobrak abrik, bisa-bisanya rapi kayak semula Cuma sisa cangkulnya aja di deket makam, padahal sejelas itu tadi Kak Mirna ngeliat terus nih Pas ayahnya ngecek sekeliling, Kak Mirna itu ngedenger kayak ada suara minta tolong, tapi gak jelas asalnya dari mana Nah pas ayahnya balik lagi, dia teriak, jauhi anakku, jangan ganggu, pergi Terus ayahnya kayak ngasih kode gitu ke Kak Mirna, biar jangan oleh ke belakang Nah di waktu yang bersamaan, suara minta tolong itu semakin jelas Suaranya dari dalam kuburan, tanpa pikir panjang, mereka cangkul sampai petinya itu kelihatan Dan boom, petinya bergetar Pas dibuka, ada cowok tinggi besar yang dilihat Kak Mirna tadi, sedang menangis ketakutan Pas mereka ngeluarin cowok itu, pocong yang tadinya di belakang Kak Mirna tiba-tiba menghilang Jadi rasanya juga gak ada, beberapa hari mencari warga, tapi gak ketemu Sampai sekarang kuburannya masih ada, namanya masih jelas, tapi isinya kosong Selamat menikmati